Putri Candrawati dibidik tim Sus Kapolri, istri Irjen Verdi Sambu jadi motif utama. Motif dibalik tewasnya Brigadir J hingga kini masih menyisakan misteri, meskipun Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Keempat tersangka itu yakni Barada E, Brigadir RR, KM, dan Irjen Verdi Sambu. Dilansir Tribun News.com, kini Polri masih punya pekerjaan rumah mengungkap motif mengapa Irjen Verdi Sambu merintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J. Untuk itu, Polri akan memeriksa istri Verdi Sambu Putri Candrawati. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus diketahui Irjen Verdi Sambu merintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J hingga tewas. Tak hanya itu, Irjen Verdi Sambu juga menggunakan senjata Brigadir J untuk menembak di dinding rumah demi munculkan kesan seolah terjadi insiden baku tembak. Lebih lanjut, Istio Sigit mengungkapkan hingga saat ini belum diketahui motif penembakan terhadap Brigadir J. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan keterangan saksi dan juga istri Istio Verdi Sambu Putri Candrawati. Kenetan demikian, Istio Sigit memastikan motif yang tengah didalami ini dipastikan menjadi pemicu utama penembakan Brigadir J. Kabar es krim Polri, kaum jen Agus Adrianto menyebut kecil kemungkinan Brigadir Novian Syayosua Huta Barat alias Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambu Putri Candrawati. Menurut Agus, dugaan pelecehan seksual itu kecil kemungkinan terjadi lantaran pasal disangkakan kepada keempat tersangka adalah pasal 340 KUHP. Adapun pasal tersebut tidak lain pasal pembunuhan berencana. Sementara itu, Kabupaten Jenderalis Istio Sigit Prabowo mengatakan bahwa nantinya ada atau tidaknya pelecehan seksual di lakukan Brigadir J akan terungkap di pengadilan.